Intro Inspektur Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Joko Lelono menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tata kelola keuangan desa tahun anggaran 2021 Di rumah makan Ica Orientersan, Ngepeh, Caruban, Senin 1 Agustus 2022 Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Madiun Haji Ahmadawami, Wakap Polres Madiun, Kepala OPD terkait, Camat dan Kepala Desa Laporan hasil pemeriksaan tata kelola keuangan desa tahun anggaran 2021 diserahkan ke pihak desa di 8 kecamatan Yakni kecamatan Sawahan, kecamatan Kari, kecamatan Umu, kecamatan Dolopo, kecamatan Madiun, kecamatan Wono Asri, kecamatan Dagangan, dan kecamatan Geger Bupati Ahmadawami dalam sabutannya mengatakan jika pemeriksaan adalah hal yang wajar dan perlu sebagai salah satu evaluasi kinerja yang telah dilakukan Untuk itu, beliau berpesan kepada Kepala Desa untuk tidak takut dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kalau ada Inspektorat datang, keluarkan semuanya Apalagi Inspektorat yang ada di Kabupaten Madiun ini Sudah saya pesen, sama Pak Inspektor, sama Irban-Irbannya, sama Auditornya semua, saya pesen semuanya Kalau ada orang yang tidak paham, harus dipahamkan Kalau ada ditemukan salah, juga harus dipenarkan Jadi tidak hanya menyalahkan, tapi tidak diberi solusi Nah, jadi prinsipnya seperti itu Prinsipnya seperti itu Nah, harapannya Udah Engkau neng-neng Inspektor toko, sampai gulanya mong tuwek Wujung Itu Itu Sama dengan Membuat api dalam Sekarang Keluarkan semua Bagaimana perencanaan kita Itu bisa mengangankan kita Fraud Penyelewekan Itu sudah bisa dilihat dari Yang namanya Perencanaan Rencanaan Nah Perencanaan bagus 70% pekerjaan selesai Pelaksanaannya akan mudah Evaluasi Baik Inspektorat Maupun Bibikan Pasti Lolos Pasti lolos Sementara itu Inspektor Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono menjelaskan Jika pemeriksaan merupakan wujud dari perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran khususnya di tingkat desa Hari ini kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Pengelolaan keuangan desa Ini artinya bahwa selama ini tata kelola keuangan desa Menjadi perhatian daripada APEP Untuk dievaluasi Direview Kemudian juga dilihat Sejauh mana pertanggungjawabannya Nah dari beberapa Tahun ke tahun Apabilitas Akutabilitas Pertanggungjawaban keuangan desa ini semakin lama semakin baik Artinya apa? Bahwa manajemen pengelolaan keuangan desa Ini semakin tertata dengan bagus Oleh karena itu harapan kita nanti ke depan Bahwa manajemen pengelolaan keuangan desa harus lebih bau Misalnya hari ini Mungkin tahun ini ada beberapa desa yang non-tunai Kita harapkan nanti untuk tahun-tahun berikutnya Semuanya bisa pembayaran non-tunai Harapnya melalui rekening melalui transfer Hingga ini meminimalisir Berhadap penyelewengan keuangan desa Pada kesempatan tersebut juga diadakan sosialisasi tentang pencegahan pungutan liar di pelayanan desa Dengan narasumber waka Polres Madiun Kompol Riki Tridharma Terima kasih Terima kasih